Al-Fatihah Umat Islam di Indonesia tidak terjauh dari yang namanya jeratan hutang Mau buka kelontong pakai rentenir, mau beli motor pakai leasing, mau beli tanah pakai KPR Dan bangsa Indonesia pun saya membaca di berbagai media terjerat juga dengan yang namanya hutang Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi akan hal tersebut yang namanya jeratan hutang dan riba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hutang, hutang itu di siang hari susah malam gak bisa tidur Cuma orang senang dengan hutang Tapi kejadian orang hobi ngutang itu tidak serta-merta Di sana ada mukaddimahnya Mukaddimahnya adalah gaya hidup yang salah Karena gaya hidup yang salah ibadah pun harus pakai ngutang Haji ngutang dulu tersik salah dia Makanya dibisi sama orang haji ngutang Umrah ngutang, ini gaya hidup yang salah Mobilnya, rumahnya ngutang, bajunya ngutang Semuanya ngutang itu, sekaus kakinya ngutang itu Gaya hidup ngutang Maka di sana ada yang salah Pendidikan Nabi tidak pernah kita amalkan Nabi mengajari hidup sederhana Kalau Allah memberikan kelebihan, syukuri Tapi tidak boleh kita memaksa dengan cara hidupnya orang lain untuk kita Numpuk penyakit hati di dalam diri kita menjadikan kita susah hidup Menumpuknya penyakit hati di dalam diri kita menjadi sisa susah hidup Pertama, kalau melihat HPnya temennya agak bagus tadi, saya bingung besok itu Beri HP yang serupa Padahal dulu, tidak pakai HP pun juga tidak Apa bahasa kita? Bahasa Timur? Bahasa Jatimur itu tidak petean di Surawak, ini raka telan deh aku Biasa gitu ya Cuma sekarang lihat, tidak bisa, gatel itu Melihat tetangganya motornya baru juga bingung, pusing dan sebagainya Dulu naik dokar, biasa saja Jadi gaya hidup ini membahayakan sekali, merusak sekali Nah, yang perlu kita bangun adalah di dalam diri kita sendiri Tadi yang bertanya Sudahlah, kuangfusakum, kita membentengi diri kita sendiri Biasakan dengan sederhana, jangan malu dengan kesederhanaan Kalau rumah masih ngontrak dulu, jangan maksakan dengan harus kredit yang haram Kredit halal saja membuat busing kok Apalagi kredit masuk bab haram Kredit yang halal pun bisa mengarahkan keharaman Maka kami himbo semuanya jangan terburu-buru membeli sesuatu sebelum waktunya Kredit yang benar misalnya Kredit yang haram itu kredit yang dimasukkan dunia riba Tapi kredit yang benar adalah Anda punya rumah Harganya 100 juta Tapi Anda jual kepada kami 120 juta Sah-sah saja, cuman kredit Karena rumah-rumah Anda Dan saya bayarnya kepada Anda Tidak harus melibatkan orang yang ketiga Untuk minjemin duit lalu dengan riba, bukan begitu Kalau ada kredit Kredit yang halal saja mengarah kepada yang haram Coba itu yang gaji 10 juta, banyak atau tidak? 10 juta, banyak gaji 10 juta Rubahnya kredit per bulan 2,5 juta Sudah begitu gaya hidupnya naik lagi Harus pakai mobil kredit, sama 2,5 juta Berapa sudah? 5 juta Terus apa lagi? Tinggal berapa? Tinggal 5 juta Tak tahunya anaknya dua pengen motor lagi, kredit lagi sudah? Tiga juta lagi Tinggal 2 juta Lestriknya berapa? Untuk makan mana? Lihat Setangnya bergerak bukan di sini Di sini kelihatannya syar'i, halal Anggap saja ini kredit yang halal tadi Ini sebagian para ustadz pun Danang lupa kalau kredit ada yang haram caranya Yang pernah masuk dalam kredit haram tinggal tobat saja Kok bingung saja? Jangan bingung, Allah mahal luas dengan pengampunan Cepat berhenti, selesai, gitu saja Nah, dengan kredit yang halal saja Ternyata setan nunggu Nunggu kapan? Duitnya enggak cukup kan? Giliran anaknya butuh ini enggak bisa? Kata setan apa? Ini saat ini waktuku untuk gudah kamu Sudah ambil kerjaan apa saja deh Terus sertifikatmu Mulai masuk Pinjem ke sana tuh Yang ada bunganya itu Ada halus, ada ribanya itu Mulai masuk Di sini setannya masuk Bukan di sana, bukan Mula-mula prosesnya syari Kenapa? Gaya hidup ini kan bukan Ngikuti gaya hidupnya orang Sehingga memaksakan dengan itu semuanya Ujung-ujungnya ditunggu sama setan Di pos terakhir sana Kata setan Sekarang Lu kehabisan duit kan? Kata setan Senang setan lihat Gajimu mah tinggi Tapi buat kredit-kredit mah habis Itu juga panci istrimu belum kau bayar kreditnya Sudah begitu ada lagi Dari bank yang katanya bank syari Tata-tanya kreditin emas Ikut-ikut lagi Itu juga salah itu Biar paham tuh orang bank itu Bank syariah sekalipun Bank syariah kami dukung Tapi yang gak bener Tolong berhenti dong Masa kredit emas Pasti dipaksain Saya dikirim selebaran lagi Jangan ngirim selebaran ke kami dong Benah diri saja deh Bank syariah kami dukung Tapi kekurangannya harus saya Harus dibenahi Baik Dengan begini setan menunggu Dengan gaya hidup yang salah ini Baru akhirnya apa? Mulai Berbohong dalam berbisnis Atau kerja gak mikir lagi Cari duit tambahan Kehabisan modal Harus ngambil modal yang haram Sudah Akhirnya apa? Paling tidak sudah Nggak khusuk Salat Pusing Ibadah Ini setan sudah senang Karena apa? Gaya hidup Tapi kalau Anda biasakan dengan Kesederhanaan Kalau Anda mampunya pakai sepeda engkol Ya sepeda engkol Naik angkot paling enak Punya mobil angkot itu paling enak Yang ngurusin supir angkot Saya gak usah nyuci mobil Kan enak Gara-gara punya mobil sendiri Itu bengong Ada klotek Katanya itu bengong Oh mobil saja Jangan masuk Eh tikus Tapi kan yang naik mobil angkot Ya kalau berpikir Coba Enak Nyopir gak pernah Kalau naik mobil angkot Hanya mikir 3000, 2000 Gak usah mikir Nanti beli bensin berapa Nanti bengkelnya berapa Dan sebagainya Ditangkep Salah jalur Ditangkep polisi Ya rusin-rusin sendiri Saya kan enak aja Mau rumah Mengontrak terus Ini Memang ada rumah abadi Memang ada rumah Mau abadi Rumah megah pun Akan kau tinggal Gak bisa kita bawa Sampai mati Katanya rumahnya megah Berapa tahun Anda bisa Tinggal di rumah megah itu Ayo yang punya rumah bagus Semoga nanti punya rumah mewah di surga Amin Cuman kalau tidak ada tabung Untuk di surga Gak nyampe surga Apa bedanya dengan Ngontrak dengan rumah asli itu Hanya di dunia saja Wah rumahnya megah Giliran mati Gak di bawah juga Sama ngontrak kita Di dunia ini ngontrak Karena ternyata sebesar apapun yang kita bangun Nah ini gaya hidup ini Wahai hamba-hamba Allah Anda hendaknya sudah berani Membiasakan kesederhanan dengan anak-anak anda Makan saja kau pakai jutaan Makan saja pakai mahal ratusan ribu Sekali makan Oke Kalau memang kita Diberi oleh Allah Tanpa harus memaksa Tiba-tiba mengalir deras riski Seperti terjadi pada Sayyidina Sulaiman Seorang Nabi Atau Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Seorang sahabat Nabi Mengalir riski Tanpa memaksa Tidak menjengan cara yang haram Sebab kekayaan itu jatah juga Kalau orang jatahnya fakir Biar menjungkin balik Nyungsep tetap fakir Biarpun gelarnya Sarjana Biarpun gelarnya Doktor ekonomi Utangnya banyak Karena jatahnya fakir dia Kalau sudah jatahnya kaya Tetap kita tidak boleh Merubah cara hidup yang sederhana Adanya membiasakan dengan sederhana Menikmati iya Anak kita Kita saja menikmati Tapi Tidak boleh menjadikan Kesombongan kita adalah Dengan kekayaan itu Artinya apa? Kemuliaan anda Tidak boleh anda bangun Dengan atribut lahir Yang namanya dunia wilayah Inilah Orang yang tidak Kona'ah Yang tidak biasa dengan sederhana Inilah Artinya keagungan mereka Adalah dibaju Keagungan mereka di kendaraan Kemuliaan mereka adalah di rumah Sehingga dia tersiksa Kalau mulianya dengan Allah Seperti yang kita bahas Tidak akan tersiksa Dipikir kalau tidak pakai mobil Sudah kaya Terpuruk benar hidupku Banyak itu rumahnya megah Mobil mewah Datang Ternyata punya masalah Keluarga Yang pakai sepeda engkol Seneng-seneng aja Senyum Ngasih pisang Ngasih ini Seneng Saya terima saya baru panen Masya Allah Seneng ayam Biarpun dia adalah Tidak punya rezeki yang banyak Ukuran kebahagiaan Bukan dengan harta yang melimpah Nah Permasalahnya Utang itu Adalah dari cara hidup tadi Kalau orang cara hidupnya Benar Tidak akan pusing Kenapa kau harus pakai Modal yang haram Modal seadanya saja Kan bisa Sebab sudah dijamin Anda tidak akan mati Kelaparan Kecuali karena Ulah Anda sendiri Tidak ada yang melata Di bumi Kecuali sudah dijamin Rezekinya oleh Allah Kalau ada orang lapar Itu salahnya sendiri Bukan karena Allah tidak menjamin Perti ada Ulah yang salah Cicak ada yang ngasih makan Allah Cicak gak bisa terbang Makanannya adalah Nyamuk yang bisa terbang Kan aneh Mestinya kan ketuker Tiba-tiba Allah kirim Mahanya lewat Kenyang itu Cacak sebari kenyang itu Kenyang terus itu cicak Beranak pinak itu Sampai pusing Kita ngusirnya Nah ini Maksudnya cara hidup Wahai hamba Allah Baju Alhamdulillah Apalagi sekarang Kami ingin membudayakan Disamping cara hidup yang benar Kita harus senang Dengan produk-produk Saudara kita Ada makna Berjuang Makna membantu Saudara kita Ini roti miliknya Orang yang gak jelas Atau orang yang muswi kita Ini roti saudara kita Kita pilih roti saudara kita Biarpun lebih mahal Anggap saja Ini 10 ribu Saudara kita 12 ribu Eh lumayan 2 ribu adalah bantu kok Kita perlu Kita harus sering menyewasarkan Sebacam ini Ada kawan-kawan Pengen buat toko Kamu buat toko Toko apa Toko yang mengangkat Produk saudara kita Biarpun saudara kita Gak kenal kepada kita Tapi saudara yang Dia ingin berjuang di jalan Allah Kok di tempatnya masing-masing Baju Kenapa harus pakai Baju Merak orang kafir disana Misalnya Baju milik tetangga Itu yang muslim Yang sama dengan agama Dengan kita Bukan kita tidak boleh pakai produknya orang kafir Boleh kita pakai produknya orang kafir Yang memang dia tidak memusuhi kita Tidak merangi kita Misalnya Tapi makna kecemburuan kita Sehingga gaya hidup Kembali dari merek baju Dan sebagainya Baju yang bermerek Ternyata ada salah satu pengusaha baju Ini menjadikan mahal merek Kayaknya sama Kalau di pasar harganya 40 ribu Cuma kalau masuk toko Dikasih merek Menjadi 200 ribu Jadi kita dibohongi dengan stempel merek Dan memang ada Memang yang bagus Ya bagus beneran Tapi Bisa saja Dengan yang bagus Harkanya murah Ketauilah gaya hidup ini HP Segala macam Cincin Wah ini repot semuanya Mari kita biasakan dengan sederhana Maknanya adalah Kita tidak pernah merasa malu Dengan kesederhanaan Kalau kita harus makan nasi Pakai kerupuk Karena mampunya kita makan Tidak akan kekurangan gizi Nanti insya Allah Kalau ternyata kita harus makan Sederhana naik mobil Naik mobil sederhana Lakukan itu semuanya Intinya Jangan biasakan Anda memaksakan Sesuatu yang sebelum waktunya Maka kalau Anda memaksakan Sesuatu beli sesuatu sebelum waktunya Memaksa kredit Memaksa segala macam Maka Anda akan menjadi orang yang disebut tadi Hah sibuk dengan utang Kadang-kadang utangnya tidak syari Waduh Sudah di dunianya nyugsep dengan utang Yang melimpak Utang yang menumpuk-numpuk Tak taunya dengan keharamannya Keseretkan neraka jahannam Nah ini jatuh ketipa tangga besi Kena karat Waduh Capek itu orang Semoga Allah menjaga kita semuanya Dia kuncinya disitu Tetap kita katakan salah Kalau Anda pandang itu tidak benar Mulai dari diri Anda sendiri Baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!